Kandang burung merupakan salah satu syarat wajib yang dibutuhkan untuk memelihara burung merpati Selain digunakan sebagai tempat tinggal, kandang juga digunakan untuk tempat berkembang biak Settingan burung saat giring, tempat menjodohkan burung, dan lain sebagainya Jadi, tanpa adanya kandang yang baik, tentunya kita tidak akan bisa memaksimalkan perawatan Terutama saat merpati sedang giring keket Ada beberapa macam kandang untuk budidaya burung merpati Apasajakah macam-macam kandang tersebut? Mari kita bahas tentang macam-macam kandang merpati Pastikan kamu menonton hingga selesai ya Agar tidak ada informasi yang terlewatkan Berikut ini adalah beberapa macam kandang burung merpati terbaik Yang biasa dipakai oleh pecinta dan pembudidaya burung merpati Yang pertama, kandang pagupon Kandang pagupon adalah tempat tinggal untuk burung merpati Yang biasanya terbuat dari kayu triplek Atau papan kayu yang bisa dibuka tutup Ada kupon sederhana yang hanya bisa dibuat keluar masuk burung Ada juga kupon merpati yang bagus dan lengkap Di bagian bawah kandang juga terdapat wadah kotoran Agar kandang mudah untuk dibersihkan Ukuran kandang kupon berbeda-beda Ada yang berukuran kecil Sedang sampai besar Tetapi Tinggi kandang kupon tidak melebihi 40 cm Hal ini berguna agar mencegah burung kawin Di dalam kupon Sebelum burung dimainkan Untuk ukuran kandang kupon kecil Bisa 35 x 30 x 30 cm Ukuran kupon sedang Adalah 40 x 35 x 30 cm 40 x 35 x 35 cm 40 x 40 x 35 cm Dan 45 x 35 x 35 cm Kemudian untuk ukuran kandang kupon besar yaitu 45 x 40 x 35 cm 50 x 40 x 35 cm 50 x 45 x 40 cm Serta kombinasi dari ukuran-ukuran kandang tersebut Yang kedua adalah kandang umbaran Kandang umbaran digunakan untuk mengumbar burung muda atau piyikan Tujuannya agar burung bisa leluasa terbang dengan bebas Sehingga sayap tidak kaku Ukuran kandang umbaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan saja Karena sifatnya hanya opsional atau sesuai kebutuhan masing-masing Untuk kandang umbaran hanya perlu didirikan sebuah rumah-rumahan Berupa susunan pakupon Yang mana untuk tempat berteduh merpati Dan sebagai sarang ketika sang induk sedang bertelur Kemudian yang ketiga Kandang baterai Pada satu kandang baterai Biasanya hanya terisi sepasang merpati saja Sehingga pada kandang baterai Indukan akan lebih leluasa dalam produksi Karena tidak perlu berebut sarang Dan lebih cocok digunakan untuk kandang indukan Kemudian untuk pengontrolan kesehatan Juga menjadi lebih terjaga Sehingga mudah diantisipasi Jika ada merpati yang sedang sakit Yang keempat Kandang aluminium Seperti namanya Kandang aluminium adalah kandang yang bahan dari kandangnya menggunakan aluminium Biasanya lebih ke kandang koloni Kandang tersebut memiliki ukuran yang cukup besar Dimana dalam satu kandang terdiri dari beberapa pasang merpati Berbeda dengan kandang umbaran Jika kandang umbaran Merpati dapat terbang bebas kemanapun Sedangkan kandang aluminium Terbatas oleh sebuah pembatas Berupa kayu atau kawat Manfaat penggunaan kandang ini adalah Merpati dalam kandang Masih bisa bergerak bebas Tanpa membawa sifat liar Seperti merpati dengan kandang umbaran Pemeliharaannya pun juga lebih sederhana Karena hanya butuh Satu atau dua wadah pakan dan minum Untuk beberapa pasang merpati Sehingga Pirai merpati menjadi meningkat Dengan adanya pasangan lain Dalam satu kandang tersebut Karena merpati mempunyai sifat setia pada pasangannya Dan enggan melepaskan pasangannya Ketika ada merpati lain Dan yang terakhir adalah kandang pos Kandang pos adalah kombinasi terbaik Antara kandang macan dan pagupon Yang mana bisa memaksimalkan perawatan Dan pelatihan pada burung merpati Fungsi dari kandang ini adalah Agar burung bisa diumbar di dalam kandang Serta agar burung merasa leluasa untuk kawin Dan makan di dalam kandang Tanpa diganggu burung atau binatang lainnya Untuk ukuran kandang pos kecil Yaitu 40 x 60 x 60 cm Ukuran sedang adalah 50 x 60 x 60 cm Dan 60 x 60 x 70 cm Kemudian untuk ukuran besar Yaitu 70 x 70 x 70 cm 80 x 80 x 70 cm Serta kombinasi kandang-kandang tersebut Demikianlah pembahasan mengenai Macam-macam kandang merpati Untuk pemilihan kandang yang tepat Bisa Anda sesuaikan dengan jenis Dan berapa jumlah burung merpati Yang akan dibudidayakan Serta modal yang Anda miliki Sekian penjelasan dari saya Terima kasih karena sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa tekan subscribe Tekan tombol loncengnya Dan nantikan video-video selanjutnya Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton video-video selanjutnya 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 Terima kasih.